Joshua Seventin telah kembali menyapa penggemarnya melalui Weverse. Ini menjadi kemunculan pertama Joshua dengan memberikan update pribadi setelah sebelumnya sempat tersandung rumor kencan dengan salah satu model Korea Selatan, Chomi Yang. Sebelumnya Joshua juga sempat muncul dalam kolom komentar di postingan Weverse dari Song Kwan dan S. Cooks. Pada tanggal 26 Agustus, Joshua membuat postingan pertama kali setelah rumor kencannya beredar dengan mengunggah gambar dirinya di ruang latihan yang disertai dengan caption Kalian telah bekerja keras hari ini carat. Song Kwan juga turut terlihat memberikan komentar untuk postingan Joshua tersebut dengan menuliskan Young juga sudah bekerja keras, yang diakhiri dengan emoticon love. Postingan dari Joshua ini kemudian menuai beragam reaksi dari para netizen di situs teko. Banyak di antara netizen yang memberikan komentar menohok kepada para netizen lain yang sempat memberikan hujatan kepada Joshua karena rumor kencannya. Berikut beberapa komentar netizen. Dia tidak melakukan pembunuhan atau bahkan kejahatan. Siapapun yang ingin pergi silahkan pergi dan siapapun yang akan mendukung akan tetap mendukungnya. Aku rasa dia telah menerima terlalu banyak kritikan. Semua orang menyambutnya dengan baik sekarang. Makan, berkomunikasilah dan lakukan apapun yang harus kamu lakukan, Joshua. Tolong jangan ganggu anak-anak Seventeen dan Joshua. Mereka dan penggemar pasti akan menjaga diri mereka sendiri. Bisakah kamu mengalihkan perhatianmu? Memang tidak bisa menghindari orang-orang yang marah karena tidak suka. Tapi kenapa kalian terus mengganggu penggemar yang akan terus menyukai mereka? Jika memang mereka tidak suka, mereka pasti akan meninggalkannya. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia Kepok. Sampai jumpa!